Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Baru-baru ini kita digemparkan dengan pendedahan daripada Parlimen Yang benar-benar menarik perhatian kita semua, terutama kami Sebagai pemerhati politik bebas di Malaysia Manakan tidak, pendedahan ini berkaitan dengan sikap ahli-ahli Parlimen Yang benar-benar saya fikir kurang bertanggung jawab Manakan tidak, kita memilih mereka sebagai ahli Parlimen kerana kita mempercayai mereka Selain daripada itu, kita berharap supaya mereka dapat memberikan suara Ataupun mengemukakan suara kita ke Dewan Rakyat bagi mewakili kita di Dewan Rakyat Susah payah kita nak memilih mereka, susah payah kita nak mereka menang Supaya kita dapat mengharapkan mereka mengajukan soalan Mengajukan permasalahan kita, keperluan kita di Dewan Rakyat Namun apa yang terjadi, terdapat segelintir ahli Parlimen Bahkan, ahli-ahli Parlimen yang kita sebutkan ini Ialah ahli Parlimen yang bukan alang-alang Kata orang, ini adalah orang-orang yang kita harap-harapkan Dapat membawa suara kita, dapat memperjuangkan suara kita Bahkan, dapat mengajukan keperluan kita di Dewan Rakyat Mereka inilah orang-orang besar yang dipanggil sebagai ketua pembangkang Pengerusi Perikatan Nasional dan timbalan pengerusi Perikatan Nasional Orang mengharapkan, terutamanya ketua pembangkang Hamzah Zainuddin Untuk dapat mengajukan soalan supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dapat menjawab Dapat menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Geng-geng Perikatan Nasional ini daripada blok pembangkang Namun, yang mengecewakan kita ialah Setiap kali sesi pertanyaan kepada Perdana Menteri pada hari Selasa Bukanlah setiap hari, tetapi kebanyakan kali Bahkan, mengikut perkiraan saya Hampir keseluruhan sesi soal jawab antara Perdana Menteri Tanya kepada Perdana Menteri setiap hari Selasa Ketika persidangan Dewan Rakyat Tiga peribadi ini, yaitu Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin Dan juga Hadi Awang gagal hadir di dalam Dewan Parlimen Kita tak tahu, mereka belum pernah beritahu Apa sebab mereka tak hadir Kita pun tak tahu kenapa mereka tiba-tiba tak hadir Tapi kalau di luar sana, dalam sidang media Dalam Facebook, dalam Twitter dan sebagainya Begitu macam hero pula Mengajukan soalan sini sana Menimbulkan spekulasi dan sebagainya Tapi ketika dalam Dewan Parlimen Tidak pula timbul persoalan mereka Sehingga timbul persoalan daripada netizen Adakah tiga orang ini adalah orang yang paling penakut Nak bersemuka dengan Anwar Ibrahim? Adakah mereka hanya menjadi hero di luar Dewan Parlimen? Yang mana mereka boleh mengajukan pelbagai persoalan Tanpa perlu dipertanggungjawabkan Karena anda harus ingat Kalau dalam Dewan Parlimen Seseorang itu cuba menyampaikan fakta yang mengelirukan Ataupun Cuba-cuba untuk memberikan fakta yang salah Mereka boleh dikenakan tindakan yang amat berat Tetapi di luar Dewan Parlimen Mereka juga boleh dikenakan tindakan saman Jika apa-apa yang berlaku itu memfitnah Tetapi ingat di dalam Dewan Parlimen Apa yang dinyatakan itu ialah fakta yang benar Jadi kalau mau tahu Berita yang paling tepat Keputusan paling tepat Ikuti persidangan Dewan Parlimen Malangnya Hadi Awang Muhyiddin Yassin Hamzah Zainuddin Sering tak hadir ketika sesi soal jawab dengan Perdana Menteri Mengapa? Tak tahulah Yang pilih dia Pilih mereka menang Bolehlah tanya kepada mereka Namun Ini ulasan menarik petang ini Kalau hadir ke Parlimen pun malas Memanglah Tak dapat tanya soalan Menjawab kritikan umum terhadap Ketidakhadiran pemimpin utama blok pembangkang Ketika sesi soal jawab Terhadap bersama Perdana Menteri di Parlimen Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata Bukan semua ahli Parlimen Boleh bertanya sesi ketika sesi tersebut Dengan itu Menurut beliau Ketidakhadiran pemimpin utama pembangkang Seperti Presiden PAS Hadi Awang Presiden Bersatu Mahyiddin Yassin Dan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin Tidak sepatutnya menjadi isu yang berbangkit Ramai yang tersilap faham Keperluan hadir Semasa sesi soal jawab dengan Perdana Menteri Atau PMQ yang ditetapkan pada setiap selasa itu Kata beliau Semasa sesi PMQ Bukan semua orang boleh tanya Perdana Menteri Kalau Presiden PAS Abdul Hadi Awang hadir pun Bukan boleh tanya soalan Kata beliau Ikuti terus ulasan ini Karena ada jawapan kepada setiap Jawapan yang diberikan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man ini Dia ingat jawapan dia itu dapat meyakinkan semua orang Tetapi rupa-rupanya Nanti kita akan ulas berkenan perkara Yang dijawab oleh beliau ini Orang yang tanya soalan bertulis saja Apabila Perdana Menteri jawab Orang yang sama saja boleh bertanyakan soalan tambahan Bukannya sesuka hati orang lain boleh mencelah kata beliau Dua persoalan timbul daripada penjelasan Tuan Ibrahim ini Saudara, ada dua persoalan timbul daripada penjelasan Tuan Ibrahim ini Dia beri jawapan tapi dua puluh soalan yang timbul yang perlu dijawab oleh dia dan kita semua Pertama, soalan pertama Kalau begitu, kenapa pemimpin utama blok pembangkang seperti hati awang Mahiadid Yassin dan Hamzah Zainuddin Tidak mengemukakan soalan bertulis kepada Perdana Menteri untuk dijawab ketika sesi PMQ itu Anda harus tahu Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim Yang paling penting dia harus jawab ialah Soalan daripada ketua blok pembangkang Ketua pembangkang yang juga Hamzah Zainuddin Dan pastinya apabila Muhyiddin menyoal dan hadiah wang menyoal Anwar Ibrahim perlu memberi pemberatan kepada soalan mereka Kerana mereka ialah orang yang paling perlu dijawab Jika mereka mengemukakan soalan bertulis Setidak-tidaknya dapat lagi mengemukakan soalan tambahan daripada perkara yang dibangkitkan Ini tidak Sudahlah tidak hadir ketika sesi PMQ Menghantar soalan bertulis pun tidak juga Itulah dia Jadi Apa peranan mereka tidak hadir ketika Jadi Apa peranan mereka Jadi ini sudah Maafkan saya Ini tidak Sudahlah tidak hadir ketika sesi PMQ Menghantar soalan bertulis pun tidak juga Jadi Apa peranan mereka dalam semak dan ibang terhadap kerajaan Yang kedua Dalam setiap soalan tambahan secara bertulis yang dikemukakan Oleh seseorang ahli parlimen Soalan kepada Perdana Menteri dalam sesi soal jawab itu Pokoknya sekarang Mahu dan tidak mahu saja Dan yang paling penting Jangan malas hadir ke parlimen Itu paling penting Jangan malas hadir ke parlimen Kalau di pentas cerama Di sidang media Atau sembang sesama sendiri Bukan main lagi Banyak isu dalam negara yang dibangkitkan Kenapa tidak gunakan saluran yang betul Tulis dan kemukakan soalan secara bertulis Atau bangun mencelah untuk bertanya soalan tambahan Bukankah itu bermakna ruang sentiasa terbuka? Sudah tentu Semua itu hanya dapat dilakukan dengan hadir Dengan wajib hadir ke parlimen Barulah boleh Dan sedia untuk aktif memainkan peranan semak dan imbang Yang ditunggu-tunggu rakyat Sebagaimana digalas Anwar Ibrahim Ketika beliau bergelar ketua pembangkang sebelum ini Walaupun ketika itu Belum diwujudkan lagi sesi PMQ ketika itu Coba tengok Sahidan Kasim Disebabkan beliau rajin hadir ke parlimen Peranannya sentiasa kelihatan menonjol Tapi kalau awal-awal lagi Tidak hadir ke parlimen Yang memberi gambaran tidak mahu Atau malas berperanan aktif Memanglah tidak dapat bertanya apa-apa soalan Bercakap nak tebuk atap Kenapa pula boleh aktif? Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa share video ini Tekan butang subscribe Kita menjawab kepada Mengapa tiga orang ini Hamzah Zainuddin Muhyiddin Yassin Dan Hadi Awang Tak datang ke parlimen Hmm Jangan malas hadir ke parlimen Bye-bye Timu Timu